Setelah itu dia mau kirim email ke saya untuk pemblokiran kartu kredit Tapi saya juga tanya ke dia Gimana saya tahu kalau emas itu betul dari BCA atau bukan gitu kan Setelah itu dia mengkonfirmasi tuh Mengkonfirmasi pertama kantor saya, nama kantor Kedua alamat kantor Ketiga alamat rumah sesuai KTP dan semuanya benar gitu kan Tambah yakin saya oh ini BCA yang mau membantu saya gitu kan Sudah Saya berikan alamat email saya dikirim lah email itu Masuknya ke spam Emailnya itu Dari Halo BCA Kalau saya klik alamat emailnya Itu yang keluar itu No reply dalam kurung Equal Halo BCA Dot ID Meyakinkan banget gak sih gitu kan Terus Oh betul nih dari BCA Tambah yakin kan saya Setelah itu Di dalam email itu Dilampirin emailnya Ada dua opsi Yang pertama itu Pemblokiran kartu kredit Yang kedua itu Pemblokiran kode OTP Gitu Nah Ketika saya klik yang pertama Atas Apa namanya Suruhan dari dia Itu isinya itu Memasukkan Kode Isi dari Detail Kartu kredit saya Nomor kartu kredit Tanggal expired Sama Kode CVV Itu kesalahan saya Tapi saya bilang ke dia Mas ini kok ada kode CVV kan Harusnya gak boleh Diberitahuan ke siapa-siapa Betul bu Jangan ibu Beritahukan ke saya Langsung masukkan aja ke Form yang ada di link itu Itu langsung nanti terkoneksi Ke BCA Tambah yakin dong Oh Bukan saya kasih ke dia nih ya Saya langsung masukkan ke Link yang ada di email itu Gitu Udah Gak lama dia bilang lagi Kalau sudah Nanti gak lama ada SMS Di handphone ibu Itu SMS Pembelanjaan Dari si orang itu Dia ngomong gitu Penjahat lah ya Dari penjahat itu Ada kode OTP Kode OTPnya itu Ibu masukkan ke link nomor 2 Yang judulnya Pemblokiran kode OTP Gunanya Itu Memblokir Transaksi yang sedang dia lakukan Gitu kan Oh gitu ya Tapi kan kode OTP Sifatnya Privacy Saya bilang gitu Kata dia Iya kan ibu gak kasih ke saya Ibu langsung masukkan ke link Itu nanti otomatis Sama BCA Langsung terblokir Oke lah Akhirnya Saya masukkan kode OTP tuh Dan SMS yang masuk ke saya itu Memang judulnya tuh Pembelian Dari BliBli.com Dan gak cuma satu Ada banyak Ada empat atau lima Pembelian gitu Dan jumlahnya Bermacam-macam ya Nah dari situ Apa namanya Berhasil Tulisannya berhasil terblokir Setelah saya masukkan di link nomor 2 Tiga transaksi yang berhasil Berhasil terblokir Dan saya justru Saat itu ya Saya merasa Tenang Oh Transaksi yang Mau dilakukan sama Penjahat Itu sudah terblokir Atas bantuan BCA Saat itu Perasaan saya Nah Durasi telepon itu lama Setengah jaman ada deh Setelah saya tutup telepon Udah Saya justru laporan Sama suami saya Bahwa tadi ada cerita Gini-gini-gini BCA telepon saya Gitu kan Bersyukur saya Malah saat itu Gitu kan Udah Dan ketawannya itu Justru di tanggal 26 Maret Pas tagihan BCA saya keluar Tagihannya justru Menunjukkan Transaksi yang Waktu itu ada di handphone saya itu Justru berhasil Dan tertagih Gitu loh Di Billing statement saya Terus Baru Saya saat itu Panik Gitu kan Wah Saya Kena tipu nih Baru saat itu Saya Sadar Dan saya telpon call center BCA Melaporkan Kronologisnya Saya ceritakan Dari BCA Responnya itu Saya harus Tulis surat pernyataan Yang menyatakan bahwa Tiga transaksi tersebut itu Bukan milik saya Nah Setelah itu Nanti baru Akan ada Tindak lanjut Dari BCA Investigasi Entah itu nanti By phone Atau apa Saya belum tahu Review ulangnya itu Nanti Saya akan dihubungi Dan karena Laporan saya baru Terjadi beberapa jam Yang lalu Saya belum tahu nih Tindakan BCA Selanjutnya Seperti apa Mungkin nanti Kalau sudah ada Respon dari BCA Bisa saya ceritakan Lagi disini Maksud Dan tujuan Saya bikin video Seperti ini Ini Info Buat teman-teman Semua Biar gak ada Yang kena seperti saya Karena dari Emailnya pun Nomor telepon Gaya bicara Si penelpon itu Sangat meyakinkan Bahwa dia itu Ya memang BCA Gitu kan Nomor telepon call center BCA kan 1500 888 Ini yang telepon saya 0500 Ada 021 nya di depan 021 0500 888 Emailnya pun Alamat emailnya kan Halo BCA Kalau saya klik Itu keluarnya Dalam kurung No reply Kurung tutup At Halo BCA Dot ID Jadi Tidak ada indikasi Penipuan ya Disitu Karena saya kan awam juga Gitu kan Untuk teman-teman Apalagi yang ada Masukin kode OTP CVV Jangan sampai Ada kejadian Karena Kejadian seperti saya Karena saya total Kerugian saya itu Sekitar 31 juta 31 juta Dan Saya sih sangat berharap BCA bisa Bantu saya Secara bijak ya Itu bukan Transaksi saya Buktinya ada Ya kita lihat aja Respon ke depannya Seperti apa Kalau nanti Ada respon Dari BESA Seperti apa Mungkin bisa saya Update lagi disini Stay safe ya Teman-teman semua Assalamualaikum Assalamualaikum